Balapan Dakar Rally merupakan salah satu ajang balapan yang cukup menguras tenaga dan dompet para pembalapnya. Bagaimana tidak, balapan yang melintasi gurun, gunung, dan hutan ini bisa menempuh jarak lebih dari 10.000 km. Dengan jarak yang sepegitu jauhnya, sudah pasti membutuhkan dana yang sangat banyak untuk membiayai spare pass selama balapan. Dan belum biaya pasca balapan yang bisa menelan uang ribuan ratus dolar lagi. Amauri Sport selaku penyelenggara Dakar Rally mematok harga 30.000 dolar atau sekitar 467 jutaan untuk biaya registrasi. Dan harga segitu diperuntukkan untuk semua kelas balapan dari kelas roda 2 sampai kelas truk. Cukup lumayan bukan? Walaupun pihak penyelenggara sudah menyiapkan uang sebesar 45.000 dolar dan tambahan bonus dari sponsor sebesar 300.000 dolar untuk pembalap yang menjuarai Dakar Rally, Nyatanya jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh tim balap Dakar Rally. Makanya, dari alasan tersebutlah, dalam balap tahunan Dakar Rally hanya menyisakan 60% pembalap yang bisa menuntaskan balapan hingga garis finish. Dan alasannya, bukan hanya karena kecelakaan, tetapi banyaknya juga pembalap yang sudah kehabisan uang untuk biaya perbaikan di tengah balapan berlangsung. Sehingga, mereka tidak bisa meneruskan balapannya. Dilansir dari totalsportal.com, biaya balapan dari tim balap yang menggunakan mobil bisa menghabiskan sekitar 500.000 dolar atau sekitar 8,8 miliar rupiah untuk sekali balapannya. Di mana, biaya itu terbagi menjadi dua macam pengeluaran. Yang pertama, 450.000 dolar sebagai biaya selama balapan guna membayar gaji kru, biaya bahan bakar, biaya hotel nasi kotak uang rokok, atau biaya lainnya yang tidak berhubungan dengan masalah teknis. Dan, 50.000 dolar lagi digunakan untuk biaya teknikalnya, seperti jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau penggantian spare part di tengah balapan. Atau mungkin, untuk biaya towing yang menggunakan helikopter, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil tidak bisa dipakai lagi. Memang, untuk kelas mobil menelan biaya yang paling banyak dibanding kelas balapan dakar yang lain. Contohnya, di kelas GUATS atau ATV, biaya yang dikeluarkan hanya berkisah 175.000 dolar saja. Dan di kelas ini, menyandang gelar sebagai kelas yang paling sedikit mengeluarkan uang. Sedangkan untuk kelas roda 2, mereka bisa mengeluarkan biaya sebesar 200.000 dolar untuk biaya balapan dan 14.000 dolar untuk biaya mekanikalnya. Dan untuk kelas UTV dan truk, mereka mengeluarkan kos yang hampir sama, 375.000 dolar untuk kelas UTV, dan 370.000 dolar untuk kelas truk. Biaya di atas merupakan survei dari totalsport.com, dan mereka mendapatkan fakta tersebut setelah melakukan riset selama 5 tahun. Memang, sponsor dan kekuatan modal dari tim balap merupakan kekuatan yang paling utama untuk memenuhi semua kebutuhan finansial balapan Dakar Rally. Dan nilai plus lainnya adalah nilai marketing yang tak terhingga. Seperti Toyota dengan Hilux-nya, dan pabrikan motor dari KTM yang sering memenangkan balapan Dakar Rally. Tentu saja dengan prestasinya tersebut, akan menaikkan nilai marketing pabriknya sebagai pabrikan kendaraan yang tangguh. Mengingat, balapan Dakar Rally merupakan balapan terganas di dunia, sehingga balapan ini merupakan panggung marketing yang bagus bagi pabrikan yang menjual kendaraan off-road. Dan sekian pembahasan kami mengenai biaya balapan Dakar Rally. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih.